Intro Levraf disediakan sebagai peralatan keselamatan hidup di laut pada kapal sebagai tambahan selain skoji Levraf jauh lebih mudah diluncurkan dibandingkan dengan skoji jika terjadi situasi darurat Evakuasi dari kapal dapat dilakukan tanpa meluncurkannya secara manual karena Levraf dirancang dengan sistem membuka dan mengembang otomatis Levraf biasanya terletak di master station atau tempat berkumpul pada keadaan darurat pada sisi kiri dan sisi kanan kapal dekat dengan skoji serta muka dan belakang kapal lokasi umumnya tergantung dari ukuran kapal Levraf disimpan dalam wadah fiberglass yang digabungkan dengan gas bertekanan tinggi yang digunakan untuk mengembungkan Levraf pada saat darurat ada pun isi peralatan Levraf yang diantaranya yang akan kami perkenalkan pada video channel Mas Wilhuda kali ini setidaknya ada 26 item yang terdapat di dalam Levraf yang pertama resku goit dengan tali minimal 30 meter yang kedua pisau yang bukan pisau lipat dengan pegangan yang mengapung jika Levraf mengapung lebih dari 13 orang maka disediakan 2 pisau yang ketiga bailer untuk 12 orang atau kurang 1 bailer untuk lebih dari 13 orang 2 bailer harus ada yang keempat spawn untuk ukuran Levraf standar minimal harus ada 2 spawn yang kelima 2 dayung apung yang keenam 3 pembuka kaleng yang ketujuh 1 pasang gunting yang kedelapan 1 kotak pertolongan pertama dalam wadah tahan air yang kesembilan fluid untuk ukuran Levraf 12 orang minimal harus ada 3 fluid yang kesepuluh senter atau obor tahan air untuk mengkomunikasikan kode murse dengan 1 set baterai dan bolham yang kesebelas cermin signal atau heliograf yang kedua belas 1 reflektor radar yang ketiga belas 1 kompas yang tahan terhadap air yang keempat belas 1 kail pancing dan tali pancing yang kelima belas rasio makanan berjumlah tidak kurang dari 10.000 kg untuk setiap orang yang ke enam belas rasio air atau 1.5 liter air tawar untuk setiap orang yang ke tujuh belas gelas atau wadah minum yang tahan karat yang ke delapan belas obat anti mabuk laut yang cukup untuk setidaknya 40 jam dan 1 tas muntah untuk setiap orang yang ke sembilan belas petunjuk cara bertahan atau survival booklet yang ke dua puluh buku petunjuk atau instruksi tentang tindakan segera yang ke dua puluh satu selimut yang menghangatkan badan yang ke dua puluh dua thermal protective height yang cukup untuk 10% dari jumlah orang dalam lab ramu yang ke dua puluh tiga tanda-tanda atau kode-kode atau solas APEC yang ke dua puluh empat enam peaches hand flare yang ke dua puluh lima empat peaches roket parasut dan yang ke dua puluh enam dua peaches boyan smoke signal setidaknya ada 26 item yang terdapat atau isi dalam lab ramu semoga bisa menambah pengetahuan kita semua terutama bagi pelaut pemula sukses selalu pelaut Indonesia salam dari kejauhan dari pemilik channel Maswil Huda ini selamat menikmati